Hai Assalamualaikum salam sehat bro saya ingin melepas ini agar dijadikan 2s karena ini 3s Hai G caranya sebetulnya mudah saja ini tidak perlu ada yang dirubah tinggal kalian ambil baterainya saja Hai jadi kalian congkel saja di Hai ini Anda bisa kalian congkel di sini ya lepas Oke setelah saya ambil baterainya dua buah saya akan menggunakan BMS yang harusnya cukup besar ini sekitar saya rada lupain mungkin 20 ampere ini yang kecil sama-sama 2s tapi ini yang ini jadi saya menggunakan yang besar karena untuk motor RC ke serap ikan dahulu Hai ke untuk kabel charger dan output gabung di P positif hai 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 oke seperti ini saja Hai ke kabel negatifnya kabel charger dan output Hai kemudian ini B plus di positif pakai Hai kemudian B minus di negatif pakai Hai kemudian saya beri kabel di sambungan baterai Hai ini ke titik BM mobile Hai kisah solder ke titik BM atau SM misalnya BM umumnya BM atau B1 hai 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 oke sudah kita lihat lagi ini positif B positif ke positif baterai Hai B negatif ke negatif ke negatif baterai dan BM ke sambungan baterai Hai dan ini output charger maupun Hai untuk beban hai 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 oke saya solatif saja saya menggunakan solatif saja agar tertutup Hai seperti ini seperti ini saja sudah terlihat bagus setambah saja agar tidak bergerak Oke setelah jadi seperti ini biasanya tidak bisa diukur tegangannya kita coba saja kalian lihat ini negatif kemudian positifnya pengukur tegangan saya Nyalakan kalian lihat nol agar bisa diukur kita perlu charger walaupun sekejap dia akan saya coba charger saya menggunakan tegangan 7 volt ini berapa saja yang penting sebentar saja untuk memulai Oke saya coba sebentar kalian lihat tegangannya ya langsung on paham ya Bro kenapa bila tegangannya nol awal mulai memasang BMS Oke kemudian tinggal kita charger seukur dahulu tegangannya kalian lihat tegangan mulai naik tebro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh